Halo semuanya jumpa lagi di film channel di video kali ini saya akan membahas tentang kebun tanaman pakis yang luar biasa jadi kebun tanaman pakis yang luar biasa ini ada di Taiwan ini sejenis rumput-rumputan tapi ini sayuran biasanya ini tumbuh di kali-kali di pinggir-pinggir di sini di Taiwan dikebunkan tapi ini jenis pakis yang keriting jadi pohon pakis ini jenisnya yang beda tadi rasanya juga asing di lidah di lidah saya di Taiwan sering saya beli ini memang jenisnya beda rasanya pun beda teman-teman karena saya dua jenis ini juga sudah pernah makan kalau yang jenis ini saya hanya pernah makan di Taiwan kalau di Indonesia yang jenis yang yang seperti daun palma itu teman-teman yang buat minggu palma itu itu dia juga pohonnya agak panjang kayak gitu kalau ini beda ini keriting jadi kalau orang ini nggak mengira nggak nyangka kalau di Indonesia ini adalah sayuran ya ini seperti rumput kayak gini dikebunkan di Taiwan luar biasa teman-teman kenapa karena sayuran ini saya bilang luar biasa karena dia itu gampang sekali perawatannya daun panen setiap hari sangat menguntungkan teman-teman bagi petani sayur jadi jangan diremehkan ya orang-orang petani sayur itu juga sukses kalau dia tekun ini yang sebelah sini nggak ada golmanya teman-teman tuh yang muda-muda tengahnya cantik banget tapi saya mau masuknya gelap banget teman-teman tuh muda-muda sekali kelihatan bukan jadi dia itu yang masih menunduk itu daunnya teman-teman yang masih muda kayak gini ini ini tangkainya ini enak teman-teman pucuknya ya kalau orang Taiwan ini pucuknya yang diambil yang masih muda kayak gini nah ini yang dipetik yang kayak gini ya banyak teman-teman yang sampai kesana tapi orang Taiwan juga daunnya kayak gini dimakan yang masih muda ya yang atasnya ujungnya tinggi sekali teman-teman tuh banyak banget sayuran takisnya luas sampai kesana ini kalau pagi-pagi habis hujan metik kalau nggak pakai jas hujan gitu badannya basah semua ya bajunya ini orang ini di Taiwan itu orang menanam sayur itu karena bisa kebeli mobil teman-teman karena dia itu sayurannya itu macam-macam dan terus menerus nanam sekali panennya berkali-kali teman-teman sayur pakis ini dia mudah sekali sekali tanam soalnya dia juga nggak ditanam juga dia bisa tumbuh sekali tanam panennya berkali-kali coba gimana nggak untung cuma memang harus berhati-hati kalau yang kayak begini takut ada ular teman-teman ular kadang ya ular kobra di bawah itu bisa naik juga ada ular sendok gitu ular apa itu namanya ular gadung yang hijau mirip daun kita nggak kelihatan ya itu suka manjat ke atas mohon kayak gini ngeri banget ya jadi kalau saya itu takut resiko ya teman-teman kalau nanam kayak gini terlalu banyak cuma karena mereka udah terbiasa kadang-kadang ular ada yang bunyi keresek itu lari dia takut ya asal nggak keinjak dia punya kehidupan sendiri teman-teman ini intermesok bilang tentang ular ini lihat yang muda kayak gini jadi ini subur ini daunnya juga bisa dimakan ini mudah banget nih ini ini yang kayak gini ini orang tewan kayak gini sering direbus gitu rebus dikasih salat gitu atasnya habis direbus ya dia orang-orang pake bawang putih juga enak ya pake teri tapi agak sedikit rasanya agak gimana gitu ya di lidah dulu saya pertama makan kalau di tewan itu kayak agak getir kalau di Indonesia nggak getir-getir gitu teman-teman yang halus ya yang ini kan agak keriting gitu daunnya kalau yang halus ini seperti kayak rumput gitu teman-teman kalau di Indonesia kan agak halus ini kan tuh lihat keriting-keriting kayak gitu daunnya beda ini rasanya beda enak ya yang agak halusan gitu teman-teman yang ini ini belum dipanen lagi ini pucuk-pucuknya udah banyak sekali ya dikebunkan tuh luas sampai ke sana teman-teman satu petak itu dia ngembangin yang salah satu satu baris gitu jadi dia itu pakis ini bawahnya nggak berair sekali nggak apa-apa dia tumbuh ya soalnya dia juga bisa tumbuh di agak daratan yang agak pinggir-pinggir kali begitu bisa tumbuh ini pohonnya subur tinggi nih kira-kira begitu ya teman-teman kebun tanaman pakis hari ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video kami selanjutnya ya bye-bye selamat menikmati terima kasih